Halo semua, Anda sedang menyaksikan video di seluruh YouTube The Airman. Di video ini saya akan membawakan tutorial dasar penggunaan software Chessplane. Software ini adalah tambahan untuk fitur sudut pandang. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana menambah jumlah sudut pandang serta mengatur beberapa hal untuk membantu Anda saat terbang di Flight Simulator. Ini adalah tampilan dari software Chessplane yang sudah terinstall dan kita akan bermain di menu Presets dan Kamera. Untuk menu Presets, di sini ada pilihan Cinematics, Onboard, Outside, dan Static. Namanya sudah cukup jelas, Onboard adalah untuk pilihan kamera di dalam pesawat, Outside adalah untuk di luar pesawat, dan Static juga di luar pesawat. Yang membedakan adalah Outside targetnya adalah pesawat, sedangkan Static tidak. Meskipun, ada pilihannya untuk bisa mentargetkan pesawat. Jika Anda baru menggunakan Chessplane pada pesawat yang Anda gunakan, maka tampilannya akan seperti ini, belum ada pilihan Presets. Jadi cukup mudah kita bisa klik Generate Presets untuk Onboard, klik Yes, muncul pilihan-pilihan. Begitu juga dengan Outside, dan klik Yes. Anda bisa explore apa saja tampilannya, cukup dengan klik untuk melihat seperti apa tampilannya. Untuk Onboard, contohnya seperti ini, Captain, Right Seat, Radio Stack, dan yang lain. Bagaimana menambah perspektif baru atau sudut pandang baru? Kita bisa klik menu Kamera, di sini ada Controls, dan di sini ada Kendali. Kita bisa mainkan ya, bisa Pan, Tilt, bisa juga kita menuliskan angka yang kita mau untuk lebih presisi. Contoh, misalkan 3, kita bisa Enter. Kita akan coba menambahkan sudut pandang ke arah jam 9. Anda cukup gunakan Pan untuk tengok atau menoleh ke arah yang kita inginkan. Kalau sudah, kita bisa klik tanda tambah ini untuk menyimpan sebagai preset yang baru. Saya ingin menggunakan angka 9 saja, kalau sudah Anda bisa tekan Enter. Jadi kalau kita kembali ke presets, di sini ada pilihan, angka 9. Ada Captain, dan angka 9. Kita bisa memberikan Assign Key atau Shortcut Key. Kita bisa klik, lalu pilih yang Anda inginkan. Contoh, di sini saya menggunakan Number Pad angka 4 untuk melihat ke sebelah kiri atau arah jam 9. Kalau sudah, Anda bisa cek di bawah sini ada tulisan This Assignment is Available. Artinya, tidak ada konflik dengan Shortcut Key Flight Simulator Anda. Anda bisa klik Confirm. Jadi kalau kita sedang melihat ke depan, terus Anda ingin cepat melihat ke kiri, Anda bisa tekan Number Pad angka 4. Dan Anda bisa langsung melihat ke arah sebelah kiri. Selain daripada Assign Key, Anda bisa juga menggunakan Assign Button, jika Anda menggunakan Joystick atau Yoke. Berikutnya, kita beralih ke menu Kamera. Di sini ada pilihan Controls yang tadi sudah kita coba. Berikutnya, kita ke Motion Effects. Di sini ada pilihan Aircraft, Environmental, dan Human. Untuk singkatnya, Aircraft ini adalah untuk pergerakan yang disebabkan oleh pesawat ini sendiri. Jadi, pesawatnya akselerasi atau deselerasi, itu ada di sini. Untuk pesawat-pesawat harus berbelok atau yowing, gyroscopic, ada di sini. Kemudian juga perubahan pengaturan mesin. Misalkan mau take off, Anda ingin pesawatnya lebih bergetar, di sini Anda bisa naikkan. Kalau Anda tidak puas dengan aturan yang sudah ada. Untuk bus area, itu kamera yang di luar pesawat. Untuk environmental, ini maksudnya adalah pergerakan kamera yang disebabkan karena environment. Contoh, taxi surface, runway surface, ataupun kondisi di mana pesawat sedang bergerak di darat. Maka, ini yang bisa Anda ubah pengaturannya. Demikian video tutorial dasar penggunaan dan pengaturan software Chessplane. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih, teman-teman.